Loh kok burung tak cetet mulai mau ngomong ya Lohong Sirene kini hati Sorry mbak Memberikan sumbangan Sedikit sumbangan dari hamba Tuhan Saya ucapkan terima kasih Semoga menjadi berkat Atas apa usahamu dan dikarisi kesehatan Dan kamu sakit, sakit apa? Endometrosis Apa sih itu? Yang di dalam kandungan Saya sendiri untuk menjelaskan pun Gak bisa lah ya Saya hanya paham dokter ngomong Saya juga iya Aku ingin roh sito-sito Soalnya kan saya gak roh Karena saya gak tau Saya yang gak punya Gak punya? Iya Tapi kan kandungan saya Saya kan gak ada problem Cuman Sini Sama-sama 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 Sementara satu-sama dulu ya 2012 saya pulang menikah Setelah kembali Saya menstruasi Tapi terasa sakit Terus saya ke dokter Katanya Fahim Oh menstruasinya sakit gitu? Di umur berapa sama? Saya menikah umur 34 Tapi seduluh sebelum menikah Saya gak apa-apa sih Gak ada rasa sakit Cuma sedikit Mau manunya Terus loroh? Mungkin Senengnya misi unik Kan iya-iya Dulu belum mengenal manu Kan dirimu gak sakit Mas Setelah mengenal manu Fahim Terus dokter bilang Gak apa-apa gitu Tapi Dari sejak itulah Saya merasakan sakit Kalau datang mula Oke Akhirnya saya USG Itu pun udah berapa kali USG Ada 7-10 kali lah ya Yang ke rumah sakit lah Yang dicek kandungannya Apakah seperti orang hamil Itu yang masukkan ke dalam Atau apa gitu lah Semoga itu udah saya jalanin Oke terus? Dan sampai sekarang Sekarang saya ganti pengobatan Suntik 12 minggu sekali Apa itu? Suntik apa? Seperti suntik KB Seperti itu Oh Uang Samen kan gak ngelakon nih? Iya Tapi kan itu untuk penyakit saya Bukan untuk KB-nya gitu loh Oh untuk penyakit? Karena kalau saya Datang bulan Sakitnya itu luar biasa Sampai sekarang? Sampai sekarang Tapi 2 tahun belakangan ini Saya suntik Dan itu gak ada rasa sakit Apakah dengan sakit seperti itu Gak bisa penyana? Karena penyakit ini Dan usia Itu yang membuat saya Sulit untuk memiliki keturunan Dokter sudah bilang Waktu saya suntik Kan saya cek up ke dokter di Indonesia Apa karena telah Di demek mana Jadi gak? Gak bisa mati Mbak maaf Usia mbak berapa? Saya sekarang 44 44 Tapi waktu menikah? 34 Selamat tinggal Waktu nikah 34 Sampai nikah? Aku 18 18 tahun nikah? Iya Gak keli Sampai nikah? Lupa Umur 25 Tapi faktornya Umur 44 Faktornya memicu itu Itu namanya kan Itu bahasa kerennya itu Serius borderline tumor Kalau yang mbaknya itu bilang Kayak aku itu persis Kenapa? Kamu gimana? Kalau aku Riwayatnya yang memicu itu Karena aku pernah Hamil Gak tahu kalau hamil Mau kata dokter Jalan 3 bulan Saya keguguran Tapi saya gak tahu Kalau itu keguguran Terus sudah tahu Pokoknya Namanya perut Sama pinggang Sama kemaluan Itu kayak Diubek-ubek dulu Akhirnya aku dibawa Ke Almaru suamiku Dibawa ke Rumah Sakit Islam Jakarta dulu Sampai sana Baru dokter bilang Wah ini istri bapak Guguran Loh Suami sakit Loh kok Atau hamil Kalau hamil ya Oke 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 Dan itu kembali mulut kita yang jelek Aku pernah bilang Soalnya mis Aku gak mau punya anak Sebelum punya rumah Dulu waktu nikah Itu gak boleh itu Bener-bener mulut Apa yang keluar dari mulutmu Iya dan itu bener-bener Terjadi itu Jangan jahat Mungkin kita sendiri itu Kemakan sendiri Terus Waktu itu Saya Itu 2023 kejadian Saya gak punya anak Kok belum punya anak Belum punya anak Airnya 2004 2004 itu aku ditipin Amanah sama Sama saudaranya Alhamdulillah Terusnya Anaknya itu Tak openin sampai sekarang Udah SMK Cewek 2007 aku ke Hongkong 2007 2008 2009 Aku di tahun bulan itu sakit Terus maaf kalau Berhubungan Sakit lagi Karena gak tau kan Apa sih Apa sih Gak ada Gak ada apa Gak ada apa Gitu Akhirnya 2010 Aku Jalan itu Udah kayak nenek gini Jadi saya jalan Gak bisa gini Jalan itu saya gini Gak bisa aku Harusnya ke rumah sakit Christian Union Hospital Di Kuntong USG Oh pertama Di Cunggak dulu Kayak rumah kecil dulu Waduh Aku dipegang gini Sama dokter Sakit Dilepas makin sakit Langsung dokternya bilang Entah Liti leh Hosterius Hanteng Josausut Right now directly Gitu Akhirnya Majikanku Aku ya Berdiri Hermata Mati aku Ini aku terakhir Ini aku hidup Gitu Namanya Sokan Dari Rumah sakit Cunggak Rumah sakit Itu aku Nangis Di ambulan Sudah gak berhenti Mbak Aku yang panik Di Kapceng Saya itu Nunggu lama Hampir 3 jam Kan ruangan Antri kan Namanya ini kan Urgen kan Gak ada kamar Kan di rumah sakit Hongkong Itu langsung Malam itu Sudah kayak Sampian Di bab smear Di sini Sudah kelihatan Itu paling gede 3 cm Terus begitu Sudah diangat Pertama Itu Jahitan 8 jahitan Jahitan Biasa Setelah itu Sama jangan takut Aku masih hidup Kalau aku sih Sudah tanya dokter Perlu tindakan Operasi Dokter bilang Gak usah Soalnya ini masih kecil Terus itu Sudah dioperasi Pertama tuh Di observasi Sama dokter Amerika Inggris Australia Keren Jepang Taiwan 5 dokter Aku juga gak percaya Ini di Hongkong Alhamdulillah Itu majikan Ku emang The best Cover semuanya Cementer Aku hidup Kata dia Dan kamu Kesini tuh Cari duit Bukan cari rumah sakit Jadi aku harus Cover kamu Padahal sebetulnya Di antara keluarga Majikan Masih ada yang gak Terima kan Kalau bagunya Begitu Harinya bu Sudah dioperasi Pertama Di observasi Lagi tuh Di komunikasi Sama dokter Yang lima Itu Waduh gak bisa Dia udah Spread out Di endometrium Ku tuh Di ovari Itu Sudah tercover Semua Itu City scan Nya tuh 18 Itu Segini Gede Itu Itu Bayarnya Itu Zaman dulu 8 ribu Kes Harus Sendiri Bayar Mbakku Karena orangnya Alhamdulillah Baiman dari Tuhan Sekarang Sekarang Mbakku 4 ribu Aku 4 ribu Pun Bayarnya Tiap bulan Dicecil Terserah Terserah Untung Untung Semana Alhamdulillah Kalau di Indus Maaf Masih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari Sudah 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 Selesai Operasi Kan Setiap Dua Minggu Sekali Fukjan Ditanya Aku Sama Dokter Pribadi Tidak Boleh Ada Majikan Saya Bila Tidak Tidak Bisa Ada Majikan Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Amin Tempat Tidak Bisa Tidak majikanku dong jadi majikanku harus tahu itu bener Iya daerahnya majikanku ini loh tapi ngomong tanya kamu pernah keguguran pernah dikira enggak enggak itu penyebabnya katanya penyakit itu yang calonnya ini darah kotor itu ngendap 1-5 ton jutaan kamu enggak bakal merasakan apa-apa begitu itu dia udah big and spread baru kamu rasakan dateng bulan sakit berhubungan sakit duduk gini nih di pantat kita di Anus tuh kayak ada yang ganjel itu terus kalau aku sih enggak pernah keguguran cuman yaitu setelah menikah sebulan ke sini balik itu sakit katanya infeksi faim mungkin karena agak lambat menikah mungkin ya enggak tahu ya Enggak Enggak atau mungkin dari suara saya pun saya kita nggak tahu saya nggak ada hubungan masalah itu enggak kalau itu sebenarnya mungkin sudah ada dari dulu mungkin tapi kita enggak tahu dan nggak merasakan pengaruh datang bulan telat bisa pengaruh lancar dulu pengak bukan masih yang enggak tahu dari apa juga dari umur kayak makanan-makanan juga bisa mbak itu kayak katanya dokter dari makanan juga bisa juga bisa kalau aku kebetulan yang dari keguguran itu leh bulanan tetap-tapan lancarkan otomatis enggak enggak itu toko leh aku mbak yuk enggak ada problem apa-apa kandungan sehat itu cuman kelamin itu enggak ada problem enggak ada penyakit cuman tempatnya bayi itu lupa terlalu dalam itu aja cuman tempatnya bayi terlalu dalam kalau aku mbak sudah memilikiannya belum umur berapa seharusnya empat tiga aku adil sampai tapi aku itu dalam arti ya ya memang sulit menerima kenyataan tapi saya bilang diobatkan secara gaib di nih nih sihti napi terlombakan saya kan pernah pergi ke sana kan saya tahu jawabannya dari ini sihti napi itu leh Kak kandungan saya itu tempatnya terlalu di dalam terus diangkat secara gaib terus buning kalau aku itu nanti balik lagi kesana aku mau balik lagi kesana bisaku turun yoh nggak bisa lah tuh tapi nantrenya lama ya di sana ya satu tahun mbak makannya aku sebelum pulang Indoh itu sudah booking dulu jadi pulang Indoh terus kebuneng lo nggak sampai satu minggu di rumah kan terus kebuneng waktu itu ngalah ngalahin rumah sakit Hongkong tapi layo leh sekarang enggak ada waktu bonggir mau aku di intermit loh maka kan kurang satu tahun ngomong kan kerja sih sembilan bulan maksudku mau booking buneng udah di intermit duluan pulang Indoh dululah apalagi bukan sakit-sakitan mbak jawa ada janda malang ibuku kena itu lomba kena jantung itu paru-paru bocor baru nih ibu-ibuku bocor mbak mau pulang tapi cari majikan dulu baru pulang boleh los dia cari majikan dululah mbak jadi paru-paru bocor intinya sammen tapi sekarang sudah sembuh belum belum sembuh masih lanjut fukjan lho terus pilih sama mana di anumeneh ngomong untuk ketiena pada nggak tahu soalnya sekarang pun menstruasinya pun nggak lancar karena suntek itu mungkin ya Februari nanti saya suntek